cara ketiga yaitu sampingan atau salome satu lubang rame yo halo guys jumpa lagi di gandimotovlog ya ini aku lagi di jalan asam kumbang daerah asam kumbang daerah sunggal hari ini aku bahas soal rokok jadi udah ada isu beredar bahwa harga rokok akan naik ya kan walaupun cuma isu tapi bolehlah kita agak antisipasi agar gimana caranya menghadapi kenaikan harga rokok ini nah disini aku mau ngajak kalian diskusi apakah menurut kalian kebijakan ini tepat atau kurang tepat kalian komen aja tapi kalau menurut aku ya percuma aja sih kalau pemerintah menaikkan harga rokok percuma juga kemarin percuma juga kemarin dibuat slogan rokok karena menurut aku yang berbahaya itu bukan rokok guys yang berbahaya itu kore dan mancis ya ada pembalap ya coba kalian pikir aja lah kalau gak ada kore atau mancis ya apa batu dikese-kese kayak jaman dulu gitu atau kayak kacauan besar sama cahaya matahari kayak anak-anak pramuka gak mungkin juga kalian tiap hari nyurut rokok di kompor gas mamak kalian ya kan mau lah merepet mamak kalian diusir kalian dari rumah emang lah anak hujang udah merokok kau banyak kali kau habiskan pula gas aku tiga hari habis gasnya leger rokok kau aja iya kan aku cerita-cerita gitu juga sama kawan aku kan jadi aku punya kawan merokoknya itu parah satu hari bisa dua bungkus ya ya satu hari bisa dua bungkus dia parah kali kita sebut aja lah nama kawan aku ini si polan ya kan sebenarnya kawan ku ini pengen berhenti merokok karena memang dia udah agak merasa gak susah lah ya agak sakit-sakit agak-agak sering sakit-sakitan gitu kan karena emang parah kali merokoknya jadi dia yang tanya sama aku kayak mana lah caranya supaya aku bisa berhenti merokok ini aku akali aja lah dia ya kan aku pun gak ngerti caranya orang aku pun gak merokok ini ku bilang sama dia gini eh kau kalau merokok di filter rokok kau itu kau kasih teh ayam setiap mau merokok setiap kau merokok kau buat kayak gitu kau jamin dua tiga bulan kau merokok pasti bisa berhenti kau jadi rupanya ya kan diikuti cara aku sama si polan ini dibuatnya lah kayak aku bilang tadi ya kan dikasihnya teh ayam di filternya itu dua bulan kemudian datang dia sama aku mana? mana le? udah berhenti gak merokok kan? aku bilang ya kan sambil ketak-tak lah gue ya kan baru muka dia agak-agak merengot-merengot gitu lah kayak mau makan orang dijawabnya gini sama aku iya betul yang kau bilang itu gak salah kau berhenti memang aku merokok cuma gara-gara itu jadi kecanduan aku teh ayam tau kau tau tau aku cek ya aja lah ya kan orang aku gak tau aww cek cek diikutinya tuh lah liat tapi ya kalau memang nanti terlanjur harga rokok dinaikin jadi Rp 50.000 aku punya solusi buat kalian yang pertama yaitu beli rokok grosiran iya kalian kumpuli satu kampung misalnya kalian tinggal di kampung lalang kalian kumpuli tuh satu kampung lalang itu yang merokok kalian umumin pake soak mejid ya yang merokok kumpul di lapangan ngumpul semua ya kan nah kalian belilah 10 selop 20 selop murah itu harganya dibawah Rp 50.000 lah aku kira-kira cara itu gak berhasil karena gak mungkin juga kalau kalian bukan keping susah juga ngumpulin orang ya kan kalau misalnya cara pertama gak FTP aku kasih cara kedua cara kedua yaitu plan pasang alarm hmm jadi setiap plan merokok setengah sentimeter alarmnya bunyi waktunya berhenti merokok baru lanjut jadi 3 jam kemudian baru bunyi lagi waktunya merokok lagi nah baru alarmnya bunyi lagi waktunya berhenti merokok lagi gitu terus satu harian itu kalau biasanya kalian satu hari habis satu bungkus ini ku jamin satu hari satu batang jadi 30 hari 30 batang ya kan paling dua bungkus tiga bungkus lah hemat kalau kedua cara tadi gak efektif aku punya cara ketiga cara ketiga yaitu santingan atau salome satu lubang rame-rame ya kalian merokok bekas gigong kawan kalian kalau kalian ada rabiesnya kalian pun mengenak rabies ya kan kalau ketiga cara tersebut masih tetap membuat kantong kalian bolong dan tidak efektif cara yang terakhir adalah berhenti merokok ya berhenti merokok lebih berhenti merokok lebih kallak tentara masalah sisi kini merah 4 Terima kasih.